Intro Bersama saya Vivi Okteriani, NIM 1520583 Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Padang Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kodrat Terlebih dahulu kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kodrat dengan tiga cara Yaitu pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kodrat sempurna, yang ketiga dengan kumus abisik Selanjutnya, siswa dapat menentukan nilai diskriminan Dan yang selanjutnya, siswa dapat menyusun akar-akar persamaan kodrat baru Salah satu aplikasi dari persamaan kodrat yang dapat kita temukan dalam kehidupan Pada perencanaan sebuah gedung Pertama, kita lihat dulu definisi dari persamaan kodrat Persamaan kodrat adalah Suatu persamaan Yang memiliki Pangkat Dari variabelnya adalah Dua Nah, jadi persamaan kodrat itu variabelnya memiliki pangkat dua Sekarang kita lihat bentuk umum dari persamaan kodrat AX kodrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Dengan A tidak sama dengan 0 Dan A, B, dan C adalah anggota bilangan real Unsur-unsur yang ada pada persamaan kodrat ini Yaitu X kodrat Nah, X kodrat ini disebut juga dengan variable Atau peubah Nah, di depan dari variable ini ada A dan B Nah, A dan B ini disebut juga dengan koefisien A disebut juga dengan koefisien di depan X kodrat B disebut juga dengan koefisien di depan X C disebut juga dengan konstanta Nah, inilah unsur-unsur yang ada pada persamaan kodrat Selanjutnya kita akan menemukan Akar-akar persamaan kodrat dengan tiga cara Yang pertama dengan pemfaktoran atau faktorisasi Menentukan Akar-akar persamaan kodrat Yang pertama dengan pemfaktoran Atau faktorisasi Nah, sebelumnya di SMP juga sudah pernah dipelajari Bagaimana proses cara pemfaktoran tersebut Nah, sedikit kita review mengenai proses pemfaktorannya Dimana, untuk umumnya Dari persamaan kodrat itu adalah AX kodrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Dimana, A nya itu tidak sama dengan 0 A, B, C adalah anggota bilangan real Nah, langkah pertama Kita misalkan Dua buah bilangan Kita misalkan dengan P dan Ki Nah, dimana Jika P dikali dengan Ki itu Hasilnya sama dengan A dikali dengan C Nah, jika P kita jumlahkan dengan Ki Berarti P ditambah Ki Itu sama dengan B Nah, kita dapat menentukan bilangannya tersebut Dimana dia harus sama A dikali C Hasilnya akan Bilangan itu akan sama dengan B Hasil dari penyumlahan untuk B Dimana nanti bentuknya dapat kita uraikan menjadi AX ditambah P Dikali AX ditambah Ki Per A sama dengan 0 Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat soal Contoh Tentukanlah Akar-akar Persamaan kodat Berikut ini Pertama AX kodat Dikurang 4X X kodat Dikurang 4X Ditambah 3 Sama dengan 0 Nah, berarti Kita tentukan dulu Berapa koefisien dari masing-masing variabelnya A nya sama dengan 1 A nya sama dengan 1 Karena disini tidak ada Berarti kalau tidak ada A nya itu sama dengan 1 B sama dengan min 4 Karena dia di depan variable X C sama dengan 3 Konstanta Nah, sekarang kita cari 2 buah bilangan Yang tadi kita misalkan dengan Kita misalkan dengan P dan Ki Dimana jika P kali Ki itu hasilnya akan sama dengan A dikali C Sama dengan A dikali C Dan apabila kita jumlahkan P ditambah Ki itu hasilnya sama dengan B Yaitu min 4 Yang P dikali C nya itu adalah 1 dikali 3 Hasilnya adalah 3 Nah, berarti bilangannya itu adalah 3 3 itu berapa kali berapa Kita dapatkan hasilnya 3 1 dikali 3 Nah, karena di depan C itu operasinya positif Di depan B itu operasinya negatif Kita ingat Sebelah pelajaran sebelumnya Mengenai perkalian bilangan Positif Diperoleh dari Positif dikali positif Atau Negatif dikali negatif Nah, untuk Negatif Diperoleh dari Positif dikali negatif Atau negatif dikali positif Nah, inilah yang akan gunakan Kita dapat Inilah yang dapat kita gunakan Untuk Proses penfaktoran Nah, berarti disini Dapat kita bentuk Berdasarkan uraian tadi AX ditambah P Dikali AX ditambah Ki Per A sama dengan 0 Nah, di mana tadi P dikali Ki itu hasilnya 3 Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah Min 4 Bilangannya itu adalah 1 dikali dengan 3 Nah, karena dia Jika kita jumlahkan hasilnya negatif Maka operasi yang kita pakai adalah Negatif dikali negatif Berarti Min 1 dikali min 3 Yang untuk penjumlahannya Berarti dapat kita tulis Min 1 ditambah dengan Min 3 Hasilnya adalah Min 4 Nah, jadi disini A nya itu 1 Kita ganti 1 Karena 1 dikali X Ditambah X Ditambah P nya min 1 A nya 1 Berarti 1 dikali X X Ditambah Ki nya min 3 Per A nya 1 Sama dengan 0 Nah, berarti Positif dikali negatif Hasilnya adalah Negatif Berarti X dikurang 1 Yang ini Berarti menjadi X dikurang 3 Sama dengan 0 Nah, berarti kita akan mencari Akar-akarnya satu per satu Maka untuk X dikurang 1 Itu sama dengan 0 Berarti X 1 nya Dapat kita tulis 0 Karena dia ini negatif Kita pindahkan menjadi Positif Maka X pertamanya itu 1 Nah, untuk yang keduanya X dikurang 3 Sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan 0 Ini dipindahkan Maka menjadi Plus Berarti X nya sama dengan 3 Nah, jadi Akar-akar Persamaan kodrat Dari X kodrat Dikurang 4 X Ditambah 3 sama dengan 0 Adalah 1 Dan 3 Untuk Menemukan akar-akar persamaan Persamaan kodrat Yang keduanya itu Dengan cara Melengkapkan Kuadrat sempurna Dimana bentuk umum dari persamaan kodrat itu AX kodrat AX kodrat Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Yang kedua Menemukan akar-akar persamaan kodrat itu Dengan melengkapkan kodrat sempurna Ada pun langkah-langkah penyelesaiannya Yang pertama Ubah bentuk umum dari persamaan kodrat AX kodrat Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Ke bentuk AX kodrat Ditambah BX Sama dengan Negatif C Nah Dimana C nya Kita pindahkan ke ruas Kiri Untuk yang kedua Apabila A Tidak sama dengan 1 Bagilah kedua ruas persamaan Dengan A Maka diperoleh X kodrat Ditambah B per A Dikali X Sama dengan Min C per A Nah Langkah yang ketiga Lengkapkan bentuk kodrat Dengan menambah Kedua ruas Dengan B per 2A Dikwadratkan Nah Langkah yang keempat Tuliskan Ruas kiri Dari persamaan Sebagai bentuk kodrat Nah Seperti ini ya Nah Untuk lebih jelasnya Kita lihat contoh soalnya 3X kodrat Dikurang 4X Dikurang 4 sama dengan 0 Berarti A sama dengan 3 B sama dengan min 4 C sama dengan min 4 Nah Langkah yang pertama Kita ubah ke bentuk Bentuk yang pertama tadi Yaitu 3X kodrat Dikurang 4X Sama dengan 4 Langkah yang kedua Karena A nya Tidak sama dengan 1 Maka Kedua ruas Kita bagi dengan 3 Jadi X kodrat Dikurang 4 per 3X Sama dengan 4 per 3 Nah Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya X kodrat Dikurang 4 per 3X Kita tambahkan Kedua ruas Dengan bentuknya B per 2A Dikodratkan B nya min 4 Per 2 Dikali A nya 3 Dikodratkan Maka diperoleh 16 per 36 Ditambah 16 per 36 Sama dengan 4 per 3 Ditambah 16 per 36 Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Luas kiri Dari persamaan Kita jadi Ke bentuk kodrat Maka Persamaannya menjadi X Dikurang 4 per 6 Dikodratkan Sama dengan Samakan penyebutnya 36 Maka ini menjadi 48 Ditambah 16 X Kurang 4 per 6 Dikodratkan Sama dengan 64 Per 36 Nah Karena disini kodrat Maka kita pindahkan Ke ruas kanan Menjadi X Dikurang 4 per 6 Sama dengan Plus minus Akar dari 64 Per 36 X Sama dengan Nah karena ini negatif Kita pindahkan Ke ruas kanan Menjadi 4 per 6 Plus minus Akar dari 64 8 Akar dari 36 6 Maka Kita peroleh Untuk X yang pertama Kita ambil Yang bernilai Positif Maka menjadi 4 per 6 Ditambah 8 per 6 Nah Diperoleh 12 per 6 Sama dengan 2 Untuk yang X2 nya Kita ambil Yang negatif Maka 4 per 6 Dikurang 8 per 6 Menjadi Min 4 Per 6 Sama-sama Kita sederhanakan Bagi 2 Maka menjadi Min 2 Per 3 Nah jadi Himpunan penyelesaian Dari persamaan Kwadrat 3X Kwadrat Dikurang 4X Dikurang 4 Sama dengan 0 Dengan Menggunakan Lengkapkan Kwadrat Sempurna Lengkap Akar-Akarnya Akar-Akarnya Adalah 2 Dan Min 2 Per 3 Nah Itulah proses Untuk Menentukan Akar-Akar Persamaan Kwadrat Dengan Cara Melengkapkan Kwadrat Sempurna Langkah Yang ketiga Dengan Menggunakan Rumus ABC Nah Untuk Mendapatkan Rumus ABC Ini Kita Menggunakan Proses Penyelesaian Kwadrat Sempurna Yang telah Dijelaskan Tadi Nah dimana Bentuk Umumnya AX Kwadrat Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Nah Langkah yang Pertama Kita ubah Bentuknya Menjadi AX Kwadrat Ditambah BX Sama dengan Min C Nah Langkah yang kedua Kedua ruas Kita bagi dengan A Maka menjadi X Kwadrat Ditambah B per A Dikali X Sama dengan Min C Per A Nah Langkah yang kedua Kedua ruas Kita tambahkan Dengan B Per 2 A Dikodratkan Maka Menjadi X Kwadrat Ditambah B per A Dikali X Ditambah B per 2 A Dikodratkan Sama dengan Min C Per A Ditambah B per 2 A Dikodratkan Nah Langkah selanjutnya Kita kwadratkan Yang telah kita tambahkan Tadi Maka Persamaannya Menjadi B B dikodratkan B dikodratkan B dikodratkan B per 2 B per 2 Dikodratkan Sama dengan Nah yang ini Kita samakan Penyebutnya Menjadi 4 A Kwadrat Nah 4 A Kwadrat Dibagi dengan A Maka diperoleh 4 A Dikali dengan Min C Menjadi Min 4 A C Ditambah B Kwadrat Nah X Ditambah B per 2 A Sama dengan Nah karena Disini Kwadrat Nah Untuk ruas kanannya Menjadi Plus minus Akar dari Min 4 A C Ditambah B Kwadrat Per 4 A Kwadrat Nah Untuk X nya Saja Maka diperoleh Ini kita pindahkan Ke ruas kanan Menjadi Min B Per 2 A Plus minus Nah Karena bentuk ini Juga boleh kita Rubah menjadi B kwadrat Dikurang 4 A C Nah Untuk selanjutnya Nah Karena disininya Adalah kwadrat Maka Untuk ruas kanannya Menjadi Plus minus Ya Nah Untuk selanjutnya Karena disininya Kwadrat Maka Untuk ruas kanannya Plus minus Akar dari Min 4 A C Ditambah B kwadrat Per 4 A Kwadrat Maka X nya Menjadi Kita pindahkan Maka Min B Per 2 A Plus minus Nah Bentuk ini Dapat kita Rubah menjadi B kwadrat Dikurang 4 A C Nah Maka Akar dari B kwadrat Dikurang 4 A C Per 4 A kwadrat Selanjutnya Selanjutnya X sama dengan Min B Per 2 A Plus minus Akar dari B kwadrat Dikurang 4 A C Per Angkar dari 4 Adalah 2 Dan A kwadrat Adalah A Nah Ini dapat kita Satukan Menjadi 2 A Min B Plus minus Akar dari B kwadrat Dikurang 4 A C Nah Jadi Untuk akar-akar Persamaan kwadratnya Dapat kita Uraikan menjadi Akar Akar yang pertama X1 nya itu Min B Untuk positif B kwadrat Dikurang 4 A C Per 2 A Nah Untuk X2 nya Akar yang keduanya Menjadi Min B Dikurang Akar dari B kwadrat Dikurang 4 A C Per 2 A Nah Inilah Rumus Kwadrat Atau ABC Untuk menentukan Akar-akar Persamaan Kwadrat Nah ini untuk Akar yang pertamanya Dan ini untuk Yang keduanya Untuk lebih jelasnya Kita lihat Contoh soal Contoh Tentukanlah Akar-akar Persamaan Kwadrat Dengan Menggunakan Rumus ABC Pertama 2 X kwadrat Dikurang 4 X Ditambah 1 Sama dengan 6 Berarti Kita tentukan Dulu A Sama dengan 2 B Sama dengan Min 4 C Sama dengan 1 Rumus ABC nya X Sama dengan Min B Terus minus Akar dari B kwadrat Dikurang 4 A C Per 2 A Kita ganti B nya Min 4 Berarti Min 4 Terus minus Akar dari Min 4 Dikurang Dikurang 4 Dikali A nya 2 C nya 1 Per 2 Dikali 2 Maka Negatif Dengan Negatif Peroleh 4 Terus minus Akar dari Min 4 Dikurang 8 Per 4 Sama dengan 4 Terus minus Akar dari 16 Dikurang 8 Sama dengan 8 Per 4 Maka Kita Peroleh Untuk Akar yang Pertamanya X1 Kita ambil Yang Positifnya Maka 4 Ditambah Akar dari 8 Per 4 Untuk X2 4 Kita ambil Untuk Negatifnya Dikurang Akar 8 Per 4 Nah Jadi Inilah Akar-akar Persamaan Kwadrat Dari 2 X Kwadrat Dikurang 4 X Ditambah 1 Sama dengan 0 X1 Sama dengan 4 Ditambah Akar 8 Per 4 Untuk X2 Sama dengan 4 Dikurang Akar 4 Per 4 Nah Itulah Proses Untuk Menentukan Akar-akar Persamaan Kwadrat Nah Jadi Untuk Menentukan Akar-akar Persamaan Kwadrat Kita dapat Menggunakan 3 Cara Bisa Memfaktorkan Bisa Melengkapkan Kwadrat Sempurna Bisa Kita Menggunakan Rumus ABC Kita Pada hari Ini Sampai Ketemu Untuk Pembelajaran Berikutnya Jika Ada Kesalahan Dan Kepurangan Saya Minta maaf Wabillahi Taufit Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh